Intro Oknum DPRD Sumatera Utara yang juga ketua fraksi Partai Golkar M. Faisal dijemput paksa penyidik KPK di rumahnya Jalan Bunga Asoka Medan Sumatera Utara sekitar pukul 11.00 WIB. Lebih dari tiga orang penyidik KPK yang menjemput Oknum DPRD Sumatera Utara yang diduga terlibat kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujuan Nugraho. Penyidik KPK sempat memeriksa dan mencari barang bukti di rumah milik Oknum yang juga ketua salah satu organisasi kepemudaan di Sumatera Utara. Satu jam pemeriksaan, Oknum yang mengenakan kaos Haklai Davidson warna putih langsung dibawa ke dalam mobil warna hitam dengan diatik dua penyidik KPK. Penyidik KPK juga mengamankan satu kopor warna putih yang diduga berisi dokumen penting yang dijadikan barang bukti. Yang sudah disorok diarahkan kemari oleh sekuriti. Ternyata yang sudah sampai di sini adalah dari pihak KPK. KPK apa ya? Ya KPK saya selaku KPK ini hanya untuk mendampingi. Mendampingi pihak bapak-bapak dari KPK. Gimana kronologisnya itu saya nggak tahu. Ada berapa orang tadi yang diamankan Pak? Satu. Satu orang ya Pak. Satu nama saya? Nama saya apa Pak? Kalau saya nggak salah Pak Paisal. Terus Pak dari rumah tadi Pak yang bapak tahu barang-barang apa yang dibawa? Ah itu saya nggak tahu Pak. Yang saya tahu cuma satu orang aja dibawa. Masalah dokumen apa saya nggak tahu. Dari Medan, Sumatau Utara, Mutadi Tribalata TV. Salam Tugata. Terima kasih.